Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Retno Wahyuningsi Ini Mg. 141-70029 Akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul penerapan LASO untuk meidentifikasi peubah yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada model data panel di bawah di bawah bimbingan Ibu Rahmanisa MSI dan Bapak Dr. Bagusartono SSI-MSI Bahasanya akan saya sampaikan terdiri dari pendahuluan, penjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka Latar Belakang Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penyakit terbanyak keempat di dunia Indonesia termasuk ke dalam penelitian negara berkembang berdasarkan pendapatan perkapitan masyarakat Sebagai negara berkembang, masih banyak pemasaran yang dialami oleh negara Indonesia Salah satu pemasaran yang masih diselesaikan oleh pemerintah Indonesia adalah masalah pemiskinan Pemiskinan 2006 menestimisikan pemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi setara hidup minimum yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan Pemerintah Indonesia sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan namun belum mendapatkan hasil yang maksimal sampai saat ini Sementara itu di provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah menimpati posisi kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskinan terbanyak di Indonesia Walaupun dari sisi jumlah dan persentasenya pada tahun 2015 sampai 2019 tingkat pemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan Akan tetapi pada tahun 2020 tingkat pemiskinan di Jawa Tengah kembali mengalami peningkatan Berdasarkan urayan di atas diperlukan suatu analisi untuk mencari fakta penyebab masalah kemiskinan di Jawa Tengah Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari beberapa amatan selama 5 tahun terakhir sehingga metode analisi yang akan digunakan adalah regresi data panel Selain itu, antar perubah pada data kemiskinan diperkirakan memiliki korelasi yang tinggi Oleh karena itu, akan digunakan pendekatan dengan metode laso untuk mengatasinya Tujuan penelitian Yang pertama, menerapkan metode laso untuk membentuk model data panel pada data kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015 sampai 2019 Yang kedua, mengetahui keubah-keubah yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2015 sampai 2019 Menurut Badan Pusat Statistik atau DPS Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs approach minimal untuk hidup layak Dilihat dari dua sisi Yang pertama, dari si ekonomi yang menyangkut kebutuhan dasar makanan dan dari si pengeluaran yang menyangkut kebutuhan bukan makanan Menurut Jakob 2012 Kemiskinan merupakan masalah mendasar karena menyangkut pemenuhan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan dan masalah global karena banyak negara yang mengalami masalah kemiskinan Indikator-indikator untuk mengetahui tingkat kemiskinan antara lain, tingkat upah pendapatan konsumsi, harapan hidup rata-rata dan lain-lain Menurut Alijas Mita 2006 Regresi Data Panel Data Panel merupakan data yang menggabungkan antara data lintas individu atau cross-section dan data dari waktu atau time series menurut Hujarati 2013 Regresi Data Panel merupakan analisis regresi untuk mengetahui hubungan antara peubah-pintas dengan pengubah respon pada data panel menurut Jaya dan Sunengsi 2009 Model regresi data panel menurut Baltaji 2005 adalah sebagai berikut Untuk melakukan pendekatan di data panel ada tiga model pendekatan Yang pertama, model gabungan atau common effect model Model gabungan tidak memperhatikan pengaruh individu dan pengaruh waktu Model ini mengasumsikan perilaku data untuk masing-masing individu sama dalam berbagai kurang waktu menurut Baltaji 2005 Untuk model gabungan adalah sebagai berikut Yang kedua, model pengaruh tetap atau fixed effect model mengasumsikan nilai intercept berbeda-beda untuk setiap unit amatan tetapi mengasumsikan kemiringannya atau slope konsisten atau sama untuk setiap unit amatan menurut Hujarati 2003 Untuk model pengaruh tetap adalah sebagai berikut Dengan alpha-I merupakan intercept setiap unit individu ke-I Model pengaruh acak atau random effect model Mengasumsikan setiap unit individu mempunyai perbedaan intercept Intercept alpha-I diasumsikan merupakan proba acak dengan daya tengah alpha-0 Bentuk model pengaruh acak adalah sebagai berikut Spesifikasi model Untuk membeli model terbaik data panel dilakukan ada tiga pengujian yaitu yang pertama uji cow Uji cow digunakan untuk membeli antara model gabungan dan model pengaruh tetap menurut baltagi 2005 Hipotesisnya adalah A0 model mengikuti model gabungan dengan 1 model mengikuti model pengaruh tetap Satu sepuluh yang digunakan sebagai berikut Akan tolak H0 jika F0-nya lebih besar dari Fn min 1 komah N dalam kurungi min 1 min k Uji Hausman Memilih antara model pengaruh acak dengan model pengaruh tetap menurut baltagi 2005 Hipotesisnya adalah H0 model mengikuti model pengaruh acak dan H1 model mengikuti model pengaruh tetap Statisi uji yang digunakan adalah sebagai berikut Akan tolak H0 jika X kuadrat itu 0 bersedari X kuadrat k komah alpha Uji lagang multiplier Memilih antara model gabungan dengan model pengaruh acak menurut Bridge dan Pagan 1980 H0 model mengikuti model gabungan dan H1 model mengikuti model pengaruh acak Statisi uji yang digunakan adalah sebagai berikut Akan tolak H0 jika Lm lebih besar dari X kuadrat 1, alpha atau jika nilai P kurang dari alpha Multikolinearitas Multikolinearitas adalah kondisi di mana antara peubah bebas yang satu dengan peubah bebas yang lainnya saling berkorelasi atau memiliki hubungan linier menurut Ujarati 2003 Menurut Montgomery dan Runjer 2011 Multikolinearitas dilihat berdasarkan nilai Variance Invasion Factor atau VIF Jika nilai VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan terjadi multikolinearitas pada data Nilai VIF didapat dicari menggunakan rumus sebagai berikut di mana RG kuadrat merupakan koafisien determinasi yang didapatkan dari peubah bebas XG yang didagresikan dengan peubah bebas lainnya Lasso atau List Absolute Linkage and Selection Operator Metode Lasso diperkenalkan pertama kali oleh Vipsirani pada tahun 1996 Metode ini digunakan untuk menyusutkan koafisien negresi dari peubah bebas yang melalui berolasi tinggi dengan galat menjadi tepat pada 0 atau mendekati 0 Metode ini juga digunakan untuk selection variable di mana hal tersebut dapat mengatasi masalah multikolinearitas Persamaan model Lasso dinyatakan sebagai berikut menurut Zaudanju 2006 Penduga koafisien Lasso diperoleh dengan meminumkan jumlah kuadrat kisaan atau JKG dengan syarat sebagai berikut di mana nilai T merupakan parameter tuning dengan T lebih besar dari 0 Jika nilai T kurang dari T 0 akan menyebabkan koafisien negresi menyusut dekat T 0 atau tepat pada 0 Jika T lebih besar dari T 0 maka penduga koafisien Lasso memberikan hasil yang sama dengan penduga metode kuadrat terkecil menurut Tif Shirani segeris 1996 Data Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah pada tahun 2015 sampai 2019 Unit amatan pada penelitian ini adalah 35 kebupatan atau kota diprosi Jawa Tengah dengan pengubah yang digunakan adalah seperti berikut Prosedur analisis data Yang pertama melakukan eksplorasi data Eksplorasi data digunakan untuk melihat karakteristik dari data yang digunakan dalam analisis Pada eksplorasi data digunakan analisis statistika deskriptif sehingga outputnya nanti rencananya akan berupa histogram atau pancap yang kedua yaitu melakukan apis data panel yang pertama membentuk model apis data panel yang terdiri dari model gabungan model pengaruh tetap dan model pengaruh aja kemudian dari ketiga model dilakukan spesifikasi model untuk memilih model terbaik yang akan digunakan yaitu melakukan uji chow, hasman dan latirang multiplier selanjutnya dilakukan uji asumsi pada model yang telah diperoleh atau didapatkan uji asumsi yang dilakukan antara lain uji normalitas uji multikolinearitas uji autokorelasi uji heteroskestisitas dan uji linearitas kemudian jika pada tegisi data panel diindikasikan terdapat multikolinearitas dilakukan dengan melakukan pemodalan lasso proses komputasi menggunakan algoritma LARS algoritmanya sebagai berikut yang pertama melakukan standartisasi pemoboh bebas sehingga memiliki retengah 0 dan ragam 1 kemudian mencari pemoboh bebas yang akan berkorelasi dalam galat mengubah nilai beta g dari 0 bergerak ke arah koefisien least square sampai pemoboh bebas yang lain memiliki korelasi yang sama dengan galat sekarang mengubah beta g dan beta k bergerak menuju arah yang ditentukan oleh koefisien join least square dari galat saat ini sampai pemoboh bebas yang mengukur relasi yang sama dengan galat sekarang mengulang langkah keempat sampai semua pemoboh bebas masuk ke dalam model setelah minimal n-1p langkah solusi model least square didapatkan berikut hal tersebut merupakan algoritma untuk menggunakan LARS untuk kehitungannya sendiri akan dibantu menggunakan software R output dari model LASO merupakan adalah beberapa model dengan macam-macam macam-macam parameter sehingga untuk mengevaluasi model LASO akan digunakan key for validation atau bisa juga menggunakan statistik CP malau nanti akan dipilih salah satunya setelah dilakukan evaluasi kita mendapat sebuah model model terakhir yang didapat akan dilakukan interpretasi berikut yang bisa saya sampaikan dan ini merupakan daftar pistaka yang saya gunakan dalam penelitian saya sekian persintas dari saya kurang lebih yang mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati